Operasi penanganan konflik dan kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah Bersandi Tinombala kini telah berganti nama menjadi operasi Madagoraya Tahun 2021 pasukan Brimopolda Jambi kembali mengirim personilnya Untuk terlibat dalam operasi tersebut Melalui upacara pelepasan di markas Brimopolda Jambi 150 anggotanya resmi diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah Kapolda Jambi Erjenpol Ar-Rahmat Tuwibowo mengatakan Dari 150 personil Brimop tersebut 7 diantaranya merupakan perwira yang akan memimpin operasi di sana Kapolda berpesan agar personil Satuan Brimopolda Jambi yang bertugas di Poso Selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah lengah Sementara itu Komandan Satuan Brimopolda Jambi Kombespol Nadi Khaydiar mengatakan Anggotanya akan ditugaskan di Poso kurang lebih hingga bulan Desember mendatang Namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan waktu penugasan Dirinya berharap anggotanya yang berangkat dalam keadaan sehat Dapat pulang kembali dalam keadaan yang sama Berangkatan personil Satuan Brimopolda Jambi ini Dalam rangka operasi Mandago Raya yang ada di Polda Sulawesi Tengah Ini tahap yang keempat Sudah ada dari rumah Polda lain Kita diberangkatkan sebanyak 150 personil Besok pagi jam duduk Mereka akan berhubungan Dari panggara Taha Sampai kemari Solehhan Ciaf, Jambi TV